Ini Mbak Yuni ngomong bosok Jawa, aku kan baru 2 bulan itu dari Induk, kan majikanku terus pindah ke Kanada, tapi aku di-finishkan disini, dikasih finish, gak keluar dari Hongkong, tapi Mbak Yuni ada majikan, tolong Mbak Yuni aku dikasih ngajikan. Sama sudah ngisi formulir yang tak kasih, nah itu belum, terus surat finishnya kayak apa, mana surat finishnya? Surat finishnya aku juga ngasih sama Mbak Yuni, coba dilihat SMSnya ada kok. Oke. Terus gini Mbak Yuni, persoalannya, umurku udah 50 lebih, terus masih disini 2 bulan, apa bisa pindah hegem gitu loh. Sama masih potongan apara? Iya, masih potongan, tapi hari ini kita tutup potongannya. Terus PT-mu ngijinin kamu apa enggak? PT-mu ngijinin kamu apa enggak? PT-mu. Ya, belum, belum anu, belum waman. Itu soalnya, bisa pindah apa enggak gitu Mbak Yuni, bisa proses apa enggak. Takutnya nanti kalau udah nanti ke situ proses terus enggak, bisanya enggak turun gitu loh. Lah aku enggak tahu sammen PT apa lho Mbak Ejen apa, sammen kirimin ke aku dong kontrak kerjanya ini aku enggak kelihatan. Aku besok baru, nanti malam aku baru bisa ngecek. Bentar tak, tak lihatin lagi kamu bisa pindah apa enggak. Iya, coba-coba ya Mbak. Kamu enggak mau datang ke kantorku ya, terus gimana kita bisa bantuin cari majikan Mbak? Oh iya aku mau, mau, mau datang. Besok saat 4 hari minggu kan, gimana Mbak? Satin apa taipo? Satin? Satin? Samen naikon di hengking, bukan di satinnya Mbak, samen di hengking. Datangon di hengking. Hengking? Iya. Satin masih jauh, jalannya masih jauh itu. Hengking Mbak, taiwai ke hengking. Samen tak kasih. Oh taiwai. Tak kasih. Coba Mbak Yuni aku dicek itu, apa, dataku itu sudah tak kirim sama Mbak Yuni, tak kirim lagi. Samen harus datang Mbak, samen harus datang bawa surat-suratmu baru aku bisa. Samen harus datang. Takutnya, takutnya ada majikan terus gak bisa turun gitu loh aku. Takutnya kan masih 2 bulan memang nih. Terus aku di agen sini tuh sudah 1 minggu loh Mbak Yuni. Loh kenapa baru sekarang nyari aku di hari-hari terakhir Mbak? Lah, kan gini, kan majikan itu ajanku ya masih katanya masih nyariin-nyariin, ngenalin 2 kali tapi belum ada yang cocok gitu. Kan terus aku ngomong mau cari sendiri gimana gitu loh. Ya harusnya kan samen dari awalnya Mbak, kalau sudah mepet gini bagaimana? Ya samen harus pulang Indonesia lah yang gak dapat. Gini, kan aku gak harus keluar dari Hongkong masih bisa S-Pen Pisa. Ngerti, tapi masalahnya kenapa gak dari awal nyari? Oh, cukup ngandalnya 1 agen apalagi umurnya samen, nyesamunu. Bener gak? Lah, lah ini now kan agen yang disini tuh kan katanya mau nyariin. Terus sih, kan udah ngenalin 2 kali tapi gak ada yang cocok gitu. Aku kan mau terus mau keluar gitu, gianya ya gimana gitu loh. Ngerti. Itu masalahnya. Ngerti sayang, tapi masalahnya kan resikonya ada di kamu juga. Giliran kamu sudah extend di saya, tetap gak ada majikan, terus gimana? Kan harusnya kamu nyabang kemana-mana? Iya harusnya, tapi ini ada yang kemarin tuh ada, aku nyariin. Tapi katanya, gak kamu harus 2 bulan loh gak, terus kamu kalau gak pulang tuh hidup terus iya ano-ano. Gak berani meroses gitu, ada yang dibilang gitu. Iya makanya kan kamu harus nyabang. Dari situ aja kamu tahu bahwa tidak semua orang mau meroses. Karena itu menyabang lo sebanyak mungkin sayang. Paham gak maksud saya? Oh, oh iya iya iya. Terus umpamah Mbak Yuni aku besok ke situ. Terus kan aku bisa extend bisa gitu loh. Bisa Mbak Yuni? Bisa sayang. Tolong. Ya tolong dibantu Mbak Yuni ya. Sampai Sdenjobo seminggu. Waktumu sudah mempet baru cari saya. Dari awal samain kan tante nih, jadi samain nate ngolehi aku. Sampai gak ngolehi aku, baru sekarang. Aku udah telepon-telepon berapa kali loh itu. Terus itu ajanku anu itu loh, nyariin. Terus tenang bu, tenang bu, gitu aja. Nah iya samain gak telepon aku, gak langsung morong-ngon aku. Kan harus datengnya ke rumahku. Lah emang kamu butuh. Bener gak? Iya. Ah iya, kesalahanku ya itu, gak nyabang-nyabang. Samain gak salah. Gak langsung ke Mbak Yuni gitu loh. Samain gak salah. Cuman kan yang rugi samain, gak sampai pulang Indonesia samain gak salah. Rezeki kan dia harus diusahakan. Saya umpam, aku tak tanya Mbak Yuni. Saya umpam, ma. Gak pulang ke Indo, pulang ke Makau gitu bisa Mbak Yuni. Kamen dateng di rumahku baru kita berbicara homoah. Oke, oke, besok ya, besok ya. Gimana? Di Hingking Mbak, kamu cari di Youtube ke rumah TKW Hongkong. Oke, oke, oke. Oke, besok aku tak ke situ ya. Oke, makasih Mbak Yuni ya. Waalaikumsalam. Iya, iya. Nah, Mbak. Lah ini yang sangat mengenaskan sekali. Dimana kalian itu, kalian di luar cari NAE, lewes di luar itu tidak ada yang memberikan kenikmatan. Kalian baru mencari saya sebagai bahan serep. Tapi itu juga gak apa-apa. Saya rela. Memang itu tujuan saya adalah bumper terakhir. Yang dimana orang tidak ada yang mau. Kalian bisanya nyari ke saya. Bener gak? Jadi gak apa-apa. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya tetap akan membantu kalian apapun yang terjadi. Bagaimanapun itu, saya akan tetap membantu kalian. Walaupun kalian sudah tidak diakui lagi sama agentmu. Bahkan agentmu dewes gak gelam. Lah aneh, waktu masih baik-baik saja. Agentnya memujamu-jamu. Menurumu menunggu. Sekarang giliran seminggu. Waktu kepepet tembok. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, wes gak apa-apa. Tetap sabar. Saya akan mencoba yang terbaik. Apapun ceritanya, bagaimanapun ceritanya. Saya akan memberikan dukungan dan kekuatan mental. Kekuatan rohani yang saya bisa berikan. Jadi buat teman-teman di luar sana, tidak perlu khawatir. Sebentar ya, ada telepon masuk. Halo. Halo, saya lupa. Halo. Halo. Halo, saya lupa. Halo, saya lupa. Halo, saya lupa. Jadi buat teman-teman di luar sana, saya tidak tahu. Halo, Miss. Suara kamu, mbak. Halo. Halo, jelas ya. Jelas, bisa gak tunggu satu menit? Gak usah dimatiin, gak apa-apa. Tunggu satu menit. Soalnya aku lagi ngasih. Boleh, boleh. Di HP, oke. Oke, jadi buat teman-teman di luar sana. Salam damai, sejahtera selalu. Saya akan memberikan dukungan. Semampu saya, sekuat saya. Dan pulang lebihnya saya minta maaf. Jika ada kata-kata saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.